Halo cuy kembali lagi di simple channel 17 kesempatan kali ini saya akan memberikan pengalaman sebagai youtuber pemula sambil ngasih makan kambing kambing mari kita bicarakan pengalaman pengalaman saya di awal saya memutuskan menjadi seorang youtuber pemula diringi dengan berbagai macam problematika semisal pakai HP kentang contohnya tapi kalian yang senasib dengan saya jangan patah semangat karena rejeki itu sudah yang mengatur mau itu pakai HP kentang mau pakai HP iPhone mau pakai laptop juga kalau bukan rejekinya mah nggak bakal bagus juga itu channel youtube jadi kepada para youtuber pemula langkah pertama sebelum anda memutuskan untuk menjadi seorang youtuber mungkin ada baiknya anda searching dulu di youtube lihat-lihat lah bagaimana membuat konten dan pahit buruknya menjadi seorang youtuber karena menjadi seorang youtuber itu sangatlah tidak mudah mungkin seperti buat konten atau memikirkan buat konten mungkin pertama anda kebingungan juga seperti saya tapi menurut saya kalau anda ingin menjadi seorang youtuber kalau ingin membuat sebuah konten mungkin pria hal baiknya anda bikin konten yang mungkin semisal yang sering anda lakukan atau hobi yang sering anda lakukan terus di searching youtube mungkin itu lebih baik daripada seperti yang tidak pernah anda lakukan mungkin atau lebih yang males anda lakukan mungkin itu lebih sulit dibandingkan sebuah hobi yang anda jadikan sebuah konten nah itu dulu lah tipasi dari saya jangan lupa subscribe nya ya nanti kita lanjut ke part kedua bye bye bye